Surah Al-Kahfi berkisah tentang tujuh orang pemuda pada masa lalu, atau yang biasa disebut sebagai Asyabul Kahfi, berlindung di sebuah gua dari seorang raja yang kejam. Pada ayat 25, Allah menyebutkan tujuh pemuda ini tinggal dan tertidur di dalam gua selama 300 ditambah 9 tahun, atau kalau dijumlahkan menjadi 309 tahun. Pertanyaannya kenapa tidak langsung disebutkan 309 tahun, melainkan 300 ditambah 9 tahun? Mari kita perhatikan. Kata yang digunakan untuk menyebut mereka tinggal atau berdiam adalah Labishu. Pada surah ini kata Labishu pertama bisa kita temukan pada ayat ke-12, sedangkan kata Labishu terakhir terdapat pada ayat ke-26. Jika kita hitung berapa banyak kata dari saat Allah menyebut kata Labishu pertama hingga kata Labishu terakhir, akan kita temukan angka 309. Yang lebih menajubkan lagi adalah kata 300 dapat berada di posisi ke-300. Apakah mungkin Nabi Muhammad sibuk dengan kalkulator pada 1400 tahun lalu untuk menghitung hal-hal semacam ini? Pada masa di mana kalkulator bahkan belum ditemukan. Perlu diingat bahwa keyakinan dan iman kita sebagai seorang Muslim tidak hanya karena keajaiban-keajaiban seperti ini saja, tetapi karena banyak hal lain. Selain itu ketika kita menemukan sebuah keajaiban atau keunikan numerikal di dalam Quran seperti ini, maka semata-mata hal itu hanya sebagai penambah keimanan kita saja. Sebagai penguat keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah, tidak mungkin seorang manusia mampu mengarangnya. Perlu diketahui bahwa keajaiban numerikal di dalam Al-Quran bukanlah hanya sebatas kata Labishu ini saja. Melainkan ada sangat banyak keajaiban lain. Dan biasanya hal ini disebut oleh saudara-saudara kita non-Muslim sebagai cocok logis saja. Tetapi coba kita renungkan. Apabila Al-Quran benar-benar ditulis oleh Nabi Muhammad, maka beliau tentu akan memberikan hint atau petunjuk tentang keunikan-keunikan ini kepada masyarakat di zaman itu. Agar mereka bisa menemukannya dan meyakini kenabian beliau. Tetapi tidak. Nabi Muhammad tidak pernah sekalikun memberikan petunjuk tentang hal ini. Bahkan beliau adalah seorang yang buta huruf. Karena itu, apabila masih ada saudara-saudara non-Muslim yang menyebutnya sebagai cocok logi, maka saran saya adalah ambillah Al-Quran, bacalah, pelajarilah. Dan silakan coba temukan kesalahannya. Terima kasih telah menonton!